Ya kalau Spaduk memang sekarang kan belum saatnya kampanye ya, saya tidak bisa melihat itu benar atau tidak, tetapi begini, sebagian orang lucu kemarin tuh, tempat duduknya aja beda, Pak Jokowi berhadapan sama Mas Anies, Mas Ganjar membelakangi kamera kasian sekali, ganteng Mas Ganjar harus gini-gini gitu, Mas Anies juga kenanya samping, tapi spotlightnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ada yang jahil, kayaknya ini aja udah gak adil, gimana selanjutnya? Saya bilang, eh jangan gitu juga, tetapi itu haknya masyarakat, nah karena itu terus terang, ketika Amin Maju, Mas Ganjar bareng Pak Mahfud, wah saya benar-benar bahagia, tadinya, ini tadinya, saya benar Pak Prabowo milihnya Mas Erik, itu kalau kontestasi tiga itu enak gak akan ada prahara, gak akan ada drama, gak akan ada huru hara, tapi itu haknya Pak Prabowo milih siapa? Itu, itu komisinya, apa, koalisi itu punya hak ya, tetapi dengan pilihan itu, saya jadi agak sedih karena kita tidak bisa kontestasi karya dan gagasan, akan ada banyak distorsi dan kebisingan karena posisi anak presiden itu. Karena ketidaketralan juga selain tadi spanduk-spanduk juga yang Wamendes itu kan viral. Itu kita akan coba klarifikasi dan tegaskan itu ke KPU dan Bawasan. Mestinya semua perangkat negara tidak boleh menjabat sebagai salah satu tim pemenangan, kecuali cuti atau mundur. Untuk tim pemenangan Amin sudah dibicarakan Pak? Untuk ketua tim pemenangan, kaptennya? Doakan, satu dua hari ini dihubungkan. Kira-kira siapa calonnya? Kami masih cari pengusaha juga sama seperti... Kami sih akan ada kejutan. Tunggu tanggal main. Makasih. Pak, saya sebut kalau yang menjadi ketua tim ini adalah wajah-wajah familiar nih Pak ya. Apakah memang sosoknya orang yang selama ini mendampingkan Pak Anis? Mungkin bisa, familiar kan tidak harus yang selalu bersama Mas Anis. Banyak toko lain yang selalu muncul juga. Jadi intinya, saya pesan Mas Anis gini, Mas, titip cari ketua tim pemenangan benar-benar hati-hati. Kalau Menteri bisa jadi shuffle. Kalau ketua tim pemenangan gak benar, gak menang kita. Karena ini...